Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur hadir Allah SWT Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW Beberapa pohon sudah kita tanam di dalam halaman kita Pohon kaisa yang, pohon syukur dan sekarang pohon ilmu Mengapa pohon ilmu itu harus kita tanam di halaman kita Supaya nampak sekali halaman kita itu menjadi halaman yang teduh, yang cernih, yang enak dipandang Para pemirsa rahimahumullah, hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kaisa yang dari Allah SWT Tidak ada ceritanya orang hidup tanpa ilmu Dan betapa mulianya orang berilmu itu Kalau kita itu ingin diangkat derajat kita oleh Allah Maka hendaknya kita beriman pada Allah Dan senantiasa menuntut, mencari ilmu, ilmu, ilmu Bahkan dalam bahasa yang sangat sederhana Hidup ini berubah terus Maka apa? Maka kita harus menjadi pembelajar sejati Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti suatu zaman Yang senantiasa berubah Kalau kita tidak menjadi pembelajar sejati Pembelajar sejati itu hakikatnya dia haus tentang ilmu Dia terus mencari ilmu Orang itu baginda Rasulullah SAW sudah menyampaikan Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin maupun muslimat Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai di liang lahat Menuntut ilmu itu tidak ilmu walufisin meskipun sampai di negeri China Artinya apa? Menuntut ilmu itu lintas batas Lintas batas dari orang per orang Lintas batas terhadap negara Dan lintas batas terhadap waktu Sehingga setiap saat kita harus mencari menuntut ilmu Dalam bahasa saya menjadi pembelajar sejati Kita belajar tentang apa? Tidak lain ada belajar untuk mengetahui tentang sesuatu Yaitu learn how to know Tetapi tidak cukup Kita hanya belajar untuk mengetahui sesuatu Tetapi kita harus belajar untuk bisa melakukan sesuatu Learn how to do Karena kalau hanya mengetahui tanpa dia melakukan Alik-alikmu bila amalin kasyajari bila tamarin Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah Tetapi tidaklah cukup hanya sekedar learn how to do Tetapi dia pun juga harus mengembangkan learn how to live together Yaitu belajar supaya bisa hidup bersama Karena kita itu tidak mungkin hidup sendirian Tapi harus bisa hidup bersama-sama Kemaslahatan itu bisa didapat kalau kita bisa hidup bersama-sama Tetapi belumlah cukup untuk bisa hidup bersama itu Kita ingin menjadikan diri kita punya expertise yang lebih khusus Learn how to be Kalau kita menjadi penyiar radio-radio yang stop Kita menjadi dokter-dokter yang bagus Kita menjadi insinyur-insinyur yang bagus Learn how to be Tetapi tidak cukup hanya itu Tapi kita pun juga perlu untuk belajar Learn how to learn Belajar untuk bisa belajar terus-menerus Itu saya adopsi dari UNESCO tentang belajar itu Sangat konkurence dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW Bahwa belajar itu wajib Belajar itu lintas batas dari sisi waktu Dan belajar itu lintas batas dari sisi posisi Dan belajar itu lintas batas kepada siapapun Kita ingin menjadikan guru itu Sepanjang guru itu menjadi bagian dari sumber ilmu itu Tidak boleh di dalam proses belajar mengajar itu Mengedepankan status sosial Tetapi intinya adalah kita murid Siapapun yang punya ilmu jadi guru kita Guru kehidupan Universitas kehidupan Saya Muhammad Nuh Untuk Mutiara Ramadhan Radio Suara Surabaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda